Bersama Ki Hajar, kita harus belajar Dan akan berhubungan dengan video tersebut Selamat menyaksikan Cara membuatnya adalah Satu Buatlah lingkaran pada sendal gip-gip Menggunakan jangka Sampai jumpa Dari karton sebanyak 4 lembar Tuluran disesuaikan dengan garis tengah Tingkir angin Yang ingin dibuat dan disesuaikan Dengan tingginya botol plastik yang tersedia Tiga Buatlah kaki-kaki sudu Dari bambu Atau tusuk sate Sebanyak 4 batang Empat Rekatkan bila-bila karton Pada bambu atau tusuk sate Lima Tancapkan masing-masing ujung bambu Atau tusuk sate Pada tepi sandal jengkit Dan pasanglah porosnya Enam Buatlah tiang kicir angin Menggunakan botol plastik Lubangi bagian atas botol Dengan bentuk silang Gunakan ujung cutter Untuk mengubah minyak Tujuh Potonglah kandung tebal Dekas mie intan Dengan ukuran Kurang lebih 15 x 25 cm Kemudian Dekatkan pada alas botol Masukkan poros kicir angin Kelubang pulpen Tempelkan potongan kertas kecil Pada ujung poros sebagai penahan Agar poros kicir angin Tidak cepat lepas Halo sahabat kiajar Kita harus belajar Tadi telah kita saksikan Tayangan yang sangat menarik Nah soal yang akan dibacakan berikut ini Berhubungan dengan video yang baru saja kita saksikan Simak baik-baik ya Jenjang SD Mata pelajaran Ipa Kode soal A50 Berdasarkan tayangan video Fungsi dari tusuk sate dalam pembuatan kicir angin adalah A Sebagai kaki-kaki sudu B Sebagai tiang kincir Bagaimana sahabat? Kalian pasti sudah tahu jawabannya kan? Jawaban soal dapat kalian dikirimkan melalui SMS ke 0811 1136 783 Sekali lagi 0811 1136 783 Dengan cara Ketik pin Spasi Kode soal Spasi Jawaban Sekali lagi Ketik pin Spasi Kode soal Spasi Jawaban Contoh 208475 Spasi A1 Spasi B Sedangkan untuk kalian yang belum terdaftar Kalian bisa mendaftar dengan cara Ketik nama Tanda pagar Jinjang Tanda pagar Sekolah Tanda pagar Alamat sekolah Tanda pagar Provinsi Sekali lagi Ketik nama Tanda pagar Jinjang Tanda pagar Sekolah Tanda pagar Alamat sekolah Tanda pagar Provinsi Jinjang 1 Untuk sekolah dasar dan madrasa ibtidaya Jinjang 2 Untuk sekolah menengah pertama dan madrasa sanawiyah Jinjang 3 Untuk sekolah menengah atas dan madrasa aliyah Jinjang 4 Untuk sekolah menengah kejuruan dan madrasa aliyah kejuruan Contoh Kaila Rizkiya Tanda pagar 1 Tanda pagar SD Rawa Barat 7 Tanda pagar Jalan Pemuda Nomor 3 Tanda pagar DKI Jakarta Kirim SMS ke 0811 1136 783 Untuk informasi lebih lanjut Kalian dapat mengakses Http.2 Garis mirip 2x Tipe Titik Kendikbud Titik Go Titik Ide Kemudian pilih menu Kihajar Jangan lawatkan quiz harian Kihajar selanjutnya ya Hanya di Televisi Edukasi Televisi yang santun Dan mencerdaskan Sampai jumpa Bersama Kihajar Kita harus belajar Terima kasih